Istitahah kesehatan menjadi syarat pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Saat ini berdasarkan data Cisco Hardcase, 53 CJH terindikasi tidak memenuhi istitahah kesehatan dan 2 CJH asal kota Bengkulu gagal berangkat. Penanggung jawab haji Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Kurniawan Arianto menyampaikan, 2 calon jemaah haji yang dipastikan tidak berangkat tahun ini yakni CJH perempuan usia 73 tahun positif TB atau tuberkulosis dan CJH laki-laki usia 80 tahun mengalami patah kaki. Selain itu untuk 53 CJH yang terindikasi tidak memenuhi istitahah kesehatan saat ini dalam proses pengajuan edit ulang dikarenakan adanya kesalahan dari pihak puskesmas pada saat proses entri data istitahah kesehatan CJH. Dalam proses pengajuan edit ulang ini harus ada surat pengajuan perbaikan dari kabupaten kota secara bersurat ke Dinas Kesehatan Provinsi kemudian diajukan ke pihak puskes haji untuk entri ulang. Sedangkan untuk proses istitahah kesehatan calon jemaah haji Provinsi Bengkulu telah mencapai 80% atau sebanyak 1.530 CJH. Sampai hari ini jemaah haji Bengkulu itu yang berpenyakit berat sudah ada dua kayak di kota ini yang memang kita secara pemeriksaan fisik satu jemaah haji karena beta-nya positif itu tidak bisa ditawar ya. Kalau beta positif otomatis dia baru ketawannya pemeriksaan kemarin jemaah haji lingkar timur satu orang dan satu orang lagi mengalami perangkut sungkai dengan komplikasi dia patah di kakinya itu sama sekali tidak bisa berlangkat tahun ini bukan gara-gara penyakit tapi ditunda dulu keberlangkatannya tahun ini.